Pemirsa kasus HIV AIDS di Kabupaten Batanghari mengalami peningkatan dari 3 tahun terakhir. Sedikitnya terdata sebanyak 53 kasus penderita HIV AIDS di Kabupaten Batanghari yang menjadi pemantauan khusus dinas kesehatan pada 53 penderita tersebut. Sebanyak 53 kasus penderita HIV AIDS terdeteksi di Kabupaten Batanghari. Kasus ini mengalami peningkatan signifikan dari 3 tahun sebelumnya, yang berjumlah 24 kasus. Nurjali, Kabupaten B2 Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari, membenarkan jumlah kasus HIV AIDS di Kabupaten Batanghari hingga saat ini terdeteksi berjumlah 53 kasus. Kasus ini mengalami peningkatan dari 3 tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 24 kasus. Nurjali menjelaskan untuk mengantisipasi penyebaran HIV dari survei dan sampel terakhir, yang diambil 60 responden di lapas kelas 2B Morabulian, yang sampai saat ini masih menunggu hasil sampel tersebut. Nurjali sejauh ini belum mengetahui secara pasti penderita HIV AIDS yang diderita didapatkan dari mana, berkemungkinan mereka terjakit HIV AIDS dari luar daerah. Nurjali menegaskan penderita HIV AIDS ini terus mendapatkan pemantauan dinas kesehatan. Kalau melihat jumlah kasusnya untuk Batanghari sampai dengan hari ini itu terlaporkan itu ada 53 kasus ya. Artinya memang ada peningkatan juga ada peningkatan 3 tahun terakhir sebelumnya. Kalau 3 tahun terakhir sebelumnya itu sekitar 24 kasus, sekarang sudah ada peningkatan. Karena kasus itu bukan survei ya, survei terakhir itu dilapas ya. Dilapas Moraabulian itu sekitar 60 responden, tapi hasilnya. Nurjali menegaskan penderita HIV AIDS biasanya disebabkan dengan terus berkontek antipasangan dan berhubungan seks. Selain itu penggunaan narkoba dengan satu jarum suntik. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan.